Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi sama aku How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua disana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik-balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan video kali ini gue masih pengen Ngelanjutin video-video penampakan shadow person Sekarang ini kita udah sampe ke part 4 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Intro As always, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy So ada sebuah keluarga yang lagi asik ngadain barbecue-an di halaman depan rumahnya Mereka disitu tuh rame-rame Tapi tiba-tiba ada salah satu diantara mereka Yang notice ada sesuatu yang aneh di rumah tetangga mereka Yang lokasinya persis ada di seberang jalan Tidak ada di sebuah keluarga yang terasa Tidak ada di sebuah keluarga yang terasa Ada sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat banget di dalam rumah itu Dan keliatan jelas ya Dari kaca pintu yang ada di depan rumah Bayangan hitam itu gak cuman muncul sekali Tapi berkali-kali Mereka semua disitu bener-bener bingung ya Makanya ada salah satu diantara mereka yang coba buat nyamperin Buat ngeliat lebih deket itu apaan Sosok berwarna hitam yang tadi tuh orang atau bukan Tapi kata mereka rumah itu tuh kosong Dan sama sekali gak ada pemiliknya Bahkan lu juga bisa liat di video yang tadi ya Gak cuman keluarga ini yang ketakutan Tapi juga dua anjing peliharaannya Mereka keliatan kayak heboh banget Dan menggogong ke arah sosok berwarna hitam yang tadi Dan menurut gue yang paling aneh adalah kejadian ini terjadi di siang hari So coba deh Buat lu yang nonton video ini Kira-kira sosok berwarna hitam yang tadi tuh Apaan? Video yang kedua ini juga gak kalah creepy ya dibanding video yang pertama tadi Lu semua pasti pernah kan Ngerasa kalau lu tuh lagi diliatin orang Meskipun lu lagi gak menghadap ke arah orang itu Nah kejadian itu tuh yang dialamin sama tiktokers ini Doi nge-share sebuah rekaman video dari kamera doorbell yang ada di rumahnya Malam itu Doi tuh lagi jalan pulang mau masuk ke dalam rumahnya Tapi Doi tuh ngerasa ada yang aneh Doi tuh ngerasa kayak ada orang yang berdiri di belakangnya Makanya Doi tuh kayak berkali-kali noleh ke belakang Tapi tiap kali Doi noleh ke belakang Disitu sama sekali gak ada orang Akhirnya Doi coba buat cuek malam itu dan tetep masuk ke dalam rumahnya Besoknya Doi coba buat cek rekaman kamera doorbell yang ada di depan rumahnya Dan Doi bener-bener shock sama apa yang terekam di video itu Perhatikan baik-baik Gue gak tau ya lu semua bisa liat atau enggak Tapi kalau lu perhatiin baik-baik Di video yang tadi tuh berkali-kali muncul ada bayangan hitam Yang berdiri dan menghilang dengan sangat cepat di belakang orang ini Munculnya tuh cepet banget kayak cuman sekelibatan gitu aja guys Tapi meskipun sebentar banget cowok ini tuh sadar Kalau kayak ada yang berdiri di belakangnya Dan ngeliatin Doi Sosok yang tadi tuh gak cuman nonggal sekali Tapi bahkan sampai tiga kali Dan yang ketiga kali itu kayak deket banget sama pintu masuk rumah Doi Sampai sekarang tiktokers ini juga masih gak tau Sosok berwarna hitam yang berdiri di depan rumahnya malam itu Itu sosok apaan? Halaman belakang So video yang ketiga ini lagi-lagi berasal dari rekaman kamera doorbell Yang ada di rumah seorang tiktokers Tapi kali ini kameranya menghadap ke halaman belakang rumah Suatu malam tiba-tiba Doi tuh dapet notifikasi di handphone-nya Kalau kamera doorbellnya tuh berhasil ngerekam Ada sebuah pergerakan yang mencurigakan di halaman belakang rumahnya Dan pas Doi liat videonya Doi shock banget sama apa yang terekam di videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Cukup sulit ya buat ngeliat penampakan di video yang tadi Karena sosoknya itu yang posisinya cukup jauh dari kamera doorbell ini Kalau lu perhatiin baik-baik Di antara batang-batang pohon itu Ada sebuah bayangan berwarna putih yang nongol berkali-kali Selain itu gerakan Doi itu kayak cepet banget Bahkan untuk berpindah dari satu batang ke batang pohon yang lain Itu kayak cuma butuh sepersekian detik aja Yang mana kalau misalkan yang tadi itu orang Pastinya gak mungkin bisa ngelakuin itu ya Si tiktokers ini sama sekali gak mengklaim Kalau video yang tadi itu ada hubungannya sama paranormal Karena bisa aja yang tadi itu cuma hewan ya Apalagi posisi rumah Doi ini emang deket banget sama hutan Jadi di belakang rumahnya itu langsung hutan guys Tapi menurut gue tetep aja ya Kira-kira nih hewan apa yang bentukannya mirip kayak di video yang tadi Dan bisa bergerak secepat itu Aneh banget So ada seorang cowok yang lagi sendirian di rumahnya Karena semua anggota keluarganya itu pada keluar rumah Malam itu tiba-tiba anjingnya itu jadi heboh Teriak-teriak terus dan menggonggong ke arah pintu masuk Seolah kayak ada orang di situ Karena Doi itu lama-lama jadi parno Jadi Doi langsung nyalain kamera handphonenya Dan mulai ngerekam sambil ngeliat ke arah depan rumah Dan ini yang terekam Pas Doi arahin kameranya ke jendela rumah buat ngintip ke arah depan Disitu keliatan jelas ada sebuah siluat bayangan berwarna hitam Yang berdiri di depan rumahnya Doi bingung karena sosoknya itu gak keliatan terlalu jelas Jadi Doi langsung jalan keluar dari pintu rumahnya Dan hanya selang sekian detik aja Sosok yang tadi itu udah gak ada Ngilangnya secepat itu Kalau lo perhatiin baik-baik di video yang tadi Sosoknya itu kayak tinggi banget ya Kayak di atas rata-rata tinggi manusia normal pada umumnya Tapi sosok yang tadi itu bisa ngilang secepat itu loh Gue sendiri juga gak tau apakah video itu real Settingan Editan Atau gimana Nah video yang terakhir ini yang paling creepy menurut gue Yang terakhir ini bukan video ya Tapi foto So ada seorang cewek yang baru aja ngerenovasi rumahnya Dan seperti biasa ya Supaya tau perbedaannya Jadi Doi itu foto before dan afternya Dan setelah selesai renovasi Doi kirimin fotonya itu ke temennya buat minta pendapat Tapi temennya ini malah salfok sama foto yang dikirim sama cewek ini Coba deh perhatiin baik-baik Mungkin diantara lo semua masih pada gak ngerti ya Anehnya tuh dimana bang Yes karena emang agak sulit ngeliatnya Karena posisinya yang agak jauh dari kamera dan juga gelap Tapi coba deh Lo fokus buat perhatiin ke foto yang before Dan liat ke arah belakang cewek ini Persis pas cewek ini lagi foto selfie Di belakangnya itu kayak ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam Yang berdiri gak jauh dari tempat Doi berdiri Padahal kalau lo liat di foto afternya Di lokasi yang sama dan dalam kondisi pencahayaan yang sama Bayangan berwarna hitam yang tadi itu gak ada Cewek ini juga sama sekali gak sadar ya sama bayangan hitam yang tadi Sampai Doi dikasih tau sama temennya Dan Doi juga cerita ya Kalau belum lama sebelum foto itu diambil Ayahnya tuh baru aja meninggal So apakah mungkin ada hubungannya sama foto ini Apakah mungkin sosok berwarna hitam yang ada di foto cewek ini itu Adalah sosok ayahnya yang baru aja meninggal Atau justru malah sosok lain Gimana menurut lo? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax